Intro Pengembangan sepeda berjenis e-bike Khususnya untuk mountain bike Sepertinya tahun ini memang sangat gencar-gencarnya Terbukti dengan banyaknya sepeda mountain bike Berjenis e-bike terbaru Dari berbagai macam pabrikan sepeda yang sangat terkenal Dan kali ini giliran Transition Bike Meluncurkan sepeda terbarunya Intro Sepeda terbarunya ini Ini diberi nama Transition Relay Sepeda yang satu ini sendiri Sebenarnya belum dirilis Dan akan dirilis di sekitaran awal tahun 2023 Dimana nantinya Transition Relay ini akan dirilis Dengan dua varian material frame setnya Yaitu material karbon Dan juga ada material alloy Berdasarkan informasi yang didapat dari situs resminya Untuk travel fork bagian depannya Mampu menampung sampai dengan 170 mm Serta ukuran wheelset yang disediakan Ada dua jenis nih Yaitu 27,5 dan juga 29 Atau bahkan Jika kalian yang lebih suka menggunakan Sepeda berkonfigurasi mulet Kalian bisa mengkombain keduanya Dan ini dia nih Penampakan lengkap dari Transition Relay 2023 Gimana menurut pendapat kalian teman-teman Silahkan isi pendapat kalian di kolom komentar ya Ada yang menarik nih Di sesi foto pengetesan sepedanya Transition Relay ini Sepertinya tidak dicat teman-teman Jadi hanya warna asli Dari frame bermaterialkan alloy sepertinya Dan karena sepeda yang satu ini Tergolong sebagai sepeda MTB Enduro Trek Graffiti tentu saja Merupakan trek yang paling cocok Untuk merasakan sensasi agility Dari sepeda yang satu ini Kemudian karena sepeda yang satu ini Merupakan e-bike Kalian tentu bertanya Motor apa sih yang digunakan Untuk sepeda yang satu ini Jawabannya adalah tidak seperti pada umumnya Biasanya menggunakan Shimano Ataupun menggunakan Boss Tapi si Transition Bike ini Lebih memilih Fauza Ride 60 Sebagai motornya Dengan kapasitas baterai 430 Watt Dan juga dengan tenaga atau torsi Sebesar 60 Nm Menurut Transition Bike Ada alasan tersendiri mengapa Menggunakan Fauza Ride 60 Sebagai motornya Yaitu untuk mempertimbangkan Mengenai bobot total dari sepedanya Hmm Hal ini sangat masuk akal Mengingat Fauza Ride 60 Memiliki ukuran yang lebih kecil Dari kebanyakan motor Untuk e-bike lainnya Kemudian untuk informasi lainnya Mengenai sepeda yang satu ini Belum dirilis secara resmi oleh Transition Bike teman-teman Jadi mengenai informasi group set Dan juga pemilihan ban atau wheelset Juga belum dibocorkan nih Untuk video yang kalian saksikan saat ini Merupakan sepeda konsepnya teman-teman Dimana dapat kalian lihat Sepertinya menggunakan single crank set Dengan 12 percepatan pada bagian belakang Untuk penempatan baterainya sendiri Terletak pada bagian dauntuk teman-teman Yang sepertinya sudah quick release Kemudian berbicara mengenai bobo total Dari sepeda yang satu ini Sepertinya sepeda yang satu ini Memiliki berat di bawah rata-rata teman-teman Mengingat material yang digunakan adalah karbon Dan juga menggunakan motor yang sangat ringan Menurut Transition Bike sendiri Sebelum merilis seri Transition Relay ini Transition Bike sudah melakukan pengetesan Selama kurang lebih 2 tahun teman-teman So pastinya hasilnya harusnya sangat memuaskan Terima kasih telah menonton! Mungkin sekian dulu informasi yang dapat gue sampaikan Di kesempatan video kali ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Dukung terus channel Aditya92 Agar senantiasa dapat berbagi informasi Yang bermanfaat buat kalian So gue Aditya92 pamit dan bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!